Beberapa perusahaan besar di Indonesia pernah menghadapi kebangkrutan. Salah satu penyebab kebangkrutan tersebut adalah adanya utang yang besar yang harus dibayar oleh perusahaan. Dulu perusahaan-perusahaan ini merupakan pemain dominan di pasar Indonesia. Namun karena berbagai alasan, perusahaan-perusahaan itu akhirnya harus ditutup dan kehilangan pelanggan. Hal ini menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Lalu perusahaan apa saja kah itu? Yang pertama, Ford. Manajemen Ford Motor Corporation telah resmi menyatakan menutup seluruh kegiatan operasinya pada akhir tahun ini di Jepang dan Indonesia. Lantaran prinsipal otomotif, asal Amerika Serikat ini tak mampu lagi menjadi jalan keluar untuk menggenjot penjualan dan keuntungan. Jalan keluar yang ditempuh Ford ini disebut sebagai upaya terakhir sebuah produsen otomotif global yang telah kehilangan kesabaran berkompetisi di sebagian kawasan pasar otomotif Asia yang memang sangat didominasi oleh perusahaan-perusahaan otomotif Jepang. General Motor pada tahun lalu bahkan juga telah menutup pabriknya di Indonesia yang dinyatakan sebagai pasar mobil terbesar di Asia Tenggara. Penjualan mobil baik di Indonesia maupun Jepang anjok setidaknya dalam 2 tahun belakangan. Yang kedua, Jamu Nyonya Menir. PT Nyonya Menir, salah satu perusahaan jamu terbesar di Indonesia, menutup pabriknya di Semarang di tahun 2017. Nyonya Menir bangkrut karena tak mampu membayar utang sebesar 7,04 miliar rupiah kepada sejumlah kreditur. Menurut Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional, Dwi Rani Pertiwi Jarman, kebangkrutan Nyonya Menir disebabkan kurangnya inovasi. Industri jamu besar seperti Nyonya Menir ini harus bekerja keras untuk bersaing dengan produk lain baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, industri jamu juga harus menghadapi persaingan dari jamu ilegal. Yang ketiga, Toshiba dan Panasonic Dua produsen elektronik, yaitu Panasonic dan Toshiba, menutup operasional pabrik sejak akhir tahun lalu yang berujung pada dirumahkannya sekitar 2.500 karyawan. Penutupan pabrik Panasonic Pasuruan sudah diumumkan oleh perusahaan sejak Desember 2015 dan di Bekasi pada Januari. Adapun penutupan pabrik TV Toshiba telah diumumkan sejak akhir Januari 2016. Hal ini berimbas dari lesunya penjualan produk elektronik dua perusahaan raksasa asal Jepang itu akibat penurunan daya beli masyarakat. Yang keempat, Kodak. Kodak adalah perusahaan fotografi yang berdiri sejak tahun 1892, mengalami kebangkrutan di tahun 2012. Kodak tidak dapat bersaing dengan pesatnya kemajuan produk digital yang ditawarkan oleh para pesaingnya. Perusahaan ini tidak melakukan inovasi yang cukup dalam bisnis yang sangat kompetitif. Kodak bangkrut karena ketidaksiapan perusahaan dalam mengantisipasi tren perkembangan teknologi. Kodak terlambat membaca peluang bisnis di segmen kamera digital, bahkan tidak menangkap peluang emas dengan kebesaran nama yang dimilikinya untuk meraih pasir yang lebih luas. Yang kelima, Sariwangi. PT Sariwangi Agricultural Estate Agency atau Sariwangi AEA mengalami kebangkrutan setelah terjerat utang yang sangat besar di tahun 2018. Sariwangi dinyatakan melanggar perjanjian perdamaian atau homologasi dalam penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU sebelumnya. Perusahaan teh terbesar di Indonesia ini memiliki utang sebesar 1,05 triliun rupiah. Menurut keputusan pengadilan, pembayaran utang pokok Sariwangi baru akan dimulai setelah periode tenggang selama 6 tahun pasca homologasi. Sementara itu, utang bunga harus dibayar setiap bulan selama 8 tahun pasca homologasi. Namun, Sariwangi dan Indorup tidak pernah membayar utang bunga bahkan hingga tanggal 9 Oktober 2017. Pembayaran baru dilakukan pada Desember 2017 sebesar 500 juta rupiah dan dilanjutkan secara berkala hingga Agustus 2018. Selain itu, penyebab kebangkrutan Sariwangi adalah kesalahan strategi bisnis dari kegagalan dalam investasi. Yang keenam, 7-Eleven. 7-Eleven atau Sevel adalah anak perusahaan PT Modern International TBK. Resmi mengalami kebangkrutan di tahun 2017. Penutupan seluruh gerai Sevel disebabkan oleh tingginya biaya operasional yang harus ditanggung. Yang ketujuh, Pepsi. Semua produk minuman dari PepsiCo berhenti dijual di Indonesia mulai 10 Oktober 2019. Penyebabnya adalah masa kontrak antara PepsiCo Inc. dan PT Anugrah Indofood Barokah Makmur telah habis pada tanggal itu. Di Indonesia, Pepsi diproduksi oleh PT Pepsi Cola dan didistribusikan oleh PT Indofood Asahi Success Beverage. Pepsi dijual di toko, minimarket hingga restoran. Sayangan berat Pepsi ialah Coca-Cola. Yang kedelapan, Merpati Nusantara Airlines. PT Merpati Nusantara Airlines yang telah pilot resmi dibubarkan oleh Presiden Jokowi pada 20 Februari 2023. Sebelumnya, tercatat sudah ada 6 maskapai yang bangkrut di Indonesia. Merpati Nusantara Airlines sudah tidak beroperasi sejak tahun 2014. Bahkan, sertifikat pengoperasiannya atau Air Operator Sertifikat telah dicabut di tahun 2015. Perusahaan plat merah ini mulai tersungkur pada Oktober 2011. Penyebabnya adalah terlilit utang pembelian aftur. Total hutang perusahaan yang dirinti sejak September 1962 ini mencapai Rp270 miliar. Padahal, pada Juli sebelumnya DPR dan pemerintahan sudah menyentikan dana sebesar Rp16 miliar. Kasus hutang belum kelar. Merpati Nusantara Airlines diterpa isu korupsi. Kondisi ini kian memperburuk nasib BUMN tersebut. Yang kesembilan, LG Mobile. LG Electronic Incorporation mengkonfirmasi mereka telah menghentikan divisi smartphone yang terus merugi. Perusahaan Korea Selatan ini menjadi merek besar pertama yang sepenuhnya menarik diri dari pasar. Divisi seluler LG tersebut telah mencatat kerugian hampir 6 tahun dengan total Rp4,5 miliar. LG keluar dari bisnis smartphone untuk fokus pada area bisnis lain seperti komponen kendaraan listrik, perangkat yang terhubung, dan rumah pintar. Yang kesepuluh, Giant Supermarket. Presiden Direktur PT Hero Supermarket TPK mengatakan alasan utama penutupan gerai Giant adalah karena perusahaan akan fokus pada merek lain. Hal ini dilakukan untuk menindak lanjuti riset strategis seluruh lini bisnis. Menurutnya, PT Hero Supermarket akan fokus mengembangkan bisnis IKEA, Guardian, dan Hero Supermarket ke depan. Perusahaan akan mengubah hingga 5 toko Giant menjadi IKEA yang diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas pelanggan. Pada saat yang sama, cabang Giant yang lain telah ditutup pada akhir Juli 2021. Tidak hanya itu, Hero Group saat ini sedang merundingkan kemungkinan pengalihan kepemilikan banyak toko Giant kepada pihak ketiga. Yang kesebelas, Warung Abnormal. Warung Abnormal menutup permanen sejumlah gerai di berbagai kota dan pulau. Sementara, Vis & Co menutup seluruh gerainya di Indonesia mulai akhir tahun 2022. Hal ini terpantau dari pernyataan yang diunggah perusahaan lewat akun Instagram resminya. Penyebab yang diketahui kenapa Warung Abnormal mulai sepi dan banyak gerainya tutup adalah faktor harga, ekspansi terlalu cepat, tidak mendengarkan informasi dari bawah, kurangnya penerapan menu yang tepat, kompetisi dan faktor demografi yang tidak diperhitungkan saat membuka gerai, serta dampak pandemi COVID-19 yang saat itu melanda Indonesia. Ketika Warung Abnormal pertama kali dibuka, cukup dengan uang Rp50.000 orang bisa membeli menu mie rebus atau mie goreng untuk 2 atau 3 orang. Kemudian, uang Rp50.000 tidak lagi cukup untuk membeli menu tersebut. Yang kedua belas, Holy Wing. Pemprov DKI menjelaskan penutupan gerai itu lantaran dekomendasi dan temuan pelanggaran izin dari Holy Wing si Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia selama ini mengira pemilik Holy Wings adalah pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dan artis Nikita Mirjani. Keduanya memang ada peran di dalamnya, namun hanya sebagai pemegang saham. Lantas siapa pemilik Holy Wing sebenarnya? Dia adalah Ivan Tanjaya dan Eka Setia Wijaya. 13. Batavia Air Pada 30 Januari 2013, Batavia Air dinyatakan pilot oleh PN Jakarta Pusat karena ada permohonan yang diajukan perusahaan sewa guna pesawat International Lease Finance Corporation atau ILVC. Sejak itu, mas cafe itu berhenti beroperasi dan bangkrut. Batavia Air dipilotkan oleh IFLC karena tidak mampu membayar utang sebesar 4.688.407 USD yang jatuh tempo pada 13 Desember 2012. Utang-piutang itu terkait dengan pesawat Airbus 330. Seperti Batavia terlilit dalam perjanjian sewa pesawat yang dibuat pada Desember 2009 dan berlaku hingga Desember 2015. Namun pada Desember 2012, Batavia Air belum juga membayar sewa dari tahun pertama. Yang ke-14, Adam Air Tepat 18 Juni 2008, karir Adam Air, maskapai murah yang pernah menjadi yang terbaik di Indonesia, berakhir. Pemerintah mencabut, AOC Adam Air sekaligus larang terbang secara permanen dan sejak itu tidak ada lagi Adam Air di Indonesia. Dan tentu saja tutupnya Adam Air masih menyisakan misteri atas kecelakaan fatal pada 1 Januari 2007 karena hingga kini tak ada satupun korban yang bisa ditemukan. Korban dan pesawat hilang di lautan Sulawesi. Terima kasih telah menonton!